Sahabat Ikaltara jumpa lagi bersama kita disini di channel Ikaltara Hari ini saya sudah berada di tempatnya kakek Tilos dan Bu Sagam berserta menantunya Hari ini saya mengantar amanah dari sahabat Ikaltara Yang selalu setia untuk membantu Ikaltara Hari ini hujan-hujan ya sahabat Ikaltara Jadi beras yang kita balikan Kita tadi antar duluan terus kita pergi ambil lagi sembako Dan hari ini berasnya sudah ada disini Ini sahabat Ikaltara Oke Selamat sembako-sembakonya Halo kek Selamat siang Apa kabar nih kek Sabar baik Nah sahabat Ikaltara Ini sudah kita belikan Sembako-sembako untuk kakek Tilos berserta menantunya Nah ini ada beras sekitar 40 kg ya Ini berasnya 20 kg 1 karung Nah ini berasnya sekitar 40 kg dan juga ada sembako-sembako Yang di dalamnya ada Apa? Ada gula, kopi, teh Ada juga makanan ringan Dan juga ada Garam, bicin Itu kita belikan kakek Biar kakek enggak kesana lagi belanja kan Iya Nah sahabat Ikaltara Kena hujan jadi tadi kita buru-buru Ini ada kakek sini Apa kabar dek? Kabar baik Kakek kabar baik Nah ini Jatuh itu saja Dari tangga ini Oh kenapa? Kayak habis jatuh? Habis jalan manis Kecil Kakek habis jatuh di tangga? Iya Oh Tuhan Jadi Jadi sahabat Ikaltara Kakek Tilos habis jatuh dari tangga Dan kakek Tilos Enggak bisa sekarang kemana-mana Nah Nah Kakek Tilos sakit Sakit yang mana Yang mana sakit kek? Yang mana? Ini Terus yang mana lagi? Ini Terus mana lagi kek? Sakit disini Yang bekas jatuh dulu kan? Iya Itu kan patah dulu ya Patah kan dulu Enggak Enggak Pas kakek kemana kok bisa jatuh? Pas kakek Main Kecil di sini Di bawah ini Kencing Mau turun kencing jatuh Jatuh Jadi sahabat Ikaltara Ibu Tidur di dalam Manggil Manggil ibu Minta Angkat Sama ibu Jadi ibu sakit ya Apa ibu gak dengar ya? Enggak dengar Nah Nah sahabat Ikaltara kita memang agak nyari bicara Karena lagi musim Lagi hujan nih Hujan deras Lagi hujan deras Jadi sahabat Ikaltara lagi berada disini Nah disini Lagi hujan deras Jadi kita hanya bersama dengan kakek Tilos Nah kakek Tilos Ibu kemana sekarang? Mancing Pergi mancing Sama anaknya Sama anaknya Pergi sama-sama anaknya Pergi sama-sama Nah kakek Tilos sudah makan? Sudah Sudah Makan apa tadi kek? Makan nasi juga kami Makan Mie juga kami Oh iya disini kek Dalam sini ada Disini ada makanan juga Ada mie Ada Apa dia dalam nih? Banyak dalam mie Ada Nanti kakek bisa makan ringan juga ada Itu ada berasnya nanti kakek bagi Sebenarnya Teman-teman yang menonton Kemarin itu Kirim Ini kepada kakek Ini untuk kakek semua Bilang Antarkan untuk kakek Tilos Ada kakak Ri Ada teman-teman yang lain Yang Dari Dari luar negeri gitu Untuk membantu kakek Nah kan Jadi dibilang Nanti diantarkan ke kakek Tilos Sama menantunya Nah gimana kek? Kalau melihat seperti ini Kakek Bilang apa Kepada yang Memberi Bilang Terima kasih gitu ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Kepada Yang memberi Ya Kepada yang memberi Yang peduli Kepada kakek Tilos Nah Nah Sahabatik Kautara Ini kita udah Bersama kakek Tilos Kakek Tilos Karena memang Kondisinya lagi Kurang sehat Jadi Untuk kita ngajak Ngobrol Apa Sangat terbatas Sekali ya Sahabatik Kautara Jadi ucapan terima kasih Dari kakek Tilos Untuk teman-teman Yang sudah memberi Yang Menyampaikan amanah ini Melalui Egi Kautara Bahkan teman-teman Empat sekawan juga Jadi kakek Tilos Ucapkan banyak Terima kasih Sebesar-besarnya Ya kek ya Kepada mereka Doa kakek Tilos Untuk mereka Semoga mereka Apa kek Semoga Sehat selalu ya Iya Semoga sehat Terus rezekinya Lancar Keluarganya selalu Sehat disana Ya kek ya Nah Nah kakek Tilos Sekarang Tinggal sendiri Jam berapa Nanti pulang ibu Aduh Aduh Sampai malam Malam pulang Nah ini kan Kakek Tilos Nggak bisa mandi Sudah karena Nggak bisa turun tangga Ya Aduh Sahabatik Kautara Ini kakek Tilos Nggak bisa mandi Itu banyak sekali Kenapa Dibawa anak ini Kenapa Kayu-kayu Dikas naik Itu Cungkat Cungkat Ini kenapa Kayu-kayu hitam Ada disini Mau Pasang api Jangan Mau pasang api Tapi mau Nggak jadi Kenapa Dipasang api Disini Anu Dingin Oh Dingin Mau dipasang api Tapi Nggak jadi Pasang Jangan dikasih Nyal api Sini Takutnya Nanti terbakar Lagi Dulu Kamu pernah terbakar Nih rumah Kan Jangan dikasih Nyalah lagi Kalau diingin Pakai sarung Ada sarungnya kakek Ada Ada Oke Kalau kapan-kapan Kami bersihkan ini Boleh kah Boleh Kami rapikan ini Bersihkan Boleh kah Boleh Nanti Kami bawakan lagi Kayak baju Gitu ya kakek ya Iya Gitu lah Bagus Yang tidak ada Sama Sekarang Bukannya Ada Ada Dulu Tapi Habis Diiris Pakai Lap Oh Gitu Diiris Pakai Lap Iya Kenapa Diiris Buat Lap 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 Apa Lap Tangan Lap Tangan Lap Baju Lap Baju Gitu 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 Motor Pak Kali Gitu Gitu Jadi kakek Tilos Sahabati Kalidara Katanya Enggak Enggak Punya Ini ya Baju lagi Yang bagus ya Enggak Punya Baju Makanya Ada Tapi Sudah Kotor Sekali kenapa ibu enggak cuci kalau kotor dia tidak kecepatan nyuci tidak ada kecepatan yang nyuci nyuci on jalan selalu jalan selalu masih gelap lagi itu jalan sudah dia jadi sahabat Egy Kalentara sekali lagi mohon maaf ini suaranya agak ribut karena memang hujan ya sahabat Egy Kalentara sangat teras sekali hujannya nih jadi Egy Kalentara lagi berteduh disini bersama kakek Tilos nah ini oh ya jadi sahabat Egy Kalentara kakek Tilos mengajak kita masuk dalam rumahnya kakek Tilos ya kenapa kek temanmu temanku sudah ditanjung Bang Rival Mas Bejo Mas Betruk udah ditanjung mereka kemarin nah sahabat Egy Kalentara berhasilnya akan dibagikan juga nanti kepada menantunya karena memang kemarin kita rencana mau beli yang 10 kilo tapi karena penjual saat di perbatasan ini enggak ada yang jual yang 10 kilo dan kita beli yang 20 kilo kek 20 kilo ini dan ini 20 kilo ini jadi dua karung berarti totalnya 40 kilo lain dengan sembako-sembako nanti kita akan membelikan juga ikan asin suka ikan asin kek enggak ada suka kakak suka-suka nah kebetulan di sini enggak ada yang jual jadi nanti kita belikan di Tanjung aja gitu kek ya nanti kalau kita naik lagi kita belikan nah nanti ini ke berasnya ini nanti di yang satu bagi dua kakek sama menantu yang satu yang yang satunya lagi Ibu Siti sama yang sebelah sana akan ada empat-empat rumah sini kan kek ya ada empat rumah Bangi kakek Tilos Bang Ipan Ibu Siti yang sebelah sana siapa yang ujung Sios Sios nah Sios di sini ada empat keluarga jadi nanti masing-masing dapat 10 kilo ya kek ya soalnya kita nggak punya yang 10 kilo jadi minta maaf juga kepada sahabat Egyalatara kita kemarin perencana mau beli masing-masing atau keluarga 10 kilo jadi biar enak jadi tapi karena memang nggak ada yang jual yang 10 kilo jadi kita beli yang 20 kilo aja gitu jadi untuk empat akar empat kakak udah ada untuk makan siang kakek ada ada apa itu beras masih ada masih banyak kalau misalnya 10 kilo biasa itu berapa hari baru habis kek ada satu minggu ada ada oh ada satu minggu sebuah kilo ya Nah mudahan nanti Mas Ipan boleh tanam padi juga kek ya soalnya saya rencana saya sudah mau antarkan dia ini bibit ada sudah bibit saya di rumah tinggal mau diantarkan sama Mas Ipan saya bilang yang penting kebunnya dibakar dulu dia bilang ya saya kasih tahu bakar dulu kebunnya nah abis itu nanti saya antarkan bibit padi untuk tanam ya kayak saya mau kerumahnya Bang Ipan nggak ada Bang Ipan kemana mereka semua kek berburu berburu tapi sering dia membuat dahak dapat anak istrinya kemana ada mancing juga ikut mamanya oh tapi yang sebelah sana datang ke juga kek yang sebelah sana datang juga datang tapi nggak kita tahu lupa tanpa dia datang itu kalau mereka datang dikasih aja berasnya ya kalau dia datang kalau mereka nggak datang datang nggak apa-apa di sini aja sama kakek tulus nanti kakek tulus yang makan ya kalau mereka nggak datang lama ya biasa mereka ya oh iya nggak apa-apa kalau mereka datang untuk kakek tulus aja kalau ada mereka nggak apa-apa kakek tulus jadi teman-teman Bang Egi gitu ya oke oke nanti nanti kalau enggak hujan lusa aku naik lagi kek nanti singkat nanti aku aku bawakan ikan ya ikan oke sahabat Tenggara terima kasih maaf sekali ini cuaca lagi musim hujan jadi nggak kedengaran jadi teman-teman minta maaf sebelumnya lagi memang sangat teres kali seperti kalau terang nah betul-betul kita nggak bisa ngapa-ngapain tadi saya jalan tuh nggak nggak hujan atau motor kita disana tadi tuh nggak hujan jadi pas sampai disini langsung tiba-tiba hujan akhirnya beginilah kondisinya disini saya mau ketemu dengan Bang Ivan tapi nggak ada katanya katanya kakek tulus itu pergi berguruh oke sahabat Tenggara Tara nah ini kondisi samping rumahnya kakek tulus ini ini apa terasnya aduh sangat-sangat kotor ya sahabat Tenggara Tara nah kita udah izin tadi bolehkah kita bersihkan ini nah kita nanti bawakan baju juga dari kalau kita udah belikan ya sahabat Tenggara Tara nanti kita bawakan naik oke sahabat Tenggara Tara terima kasih udah ngikutin kita hari ini jangan pernah bosan dan selalu support kami doa-doa dari teman-teman yang sudah menguatkan kami terima kasih dan sampai jumpa